Pemirsa artis Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan setelah dugaan cuitannya di Twitter viral di media sosial. Ya, untuk membuktikan asli atau palsu cuitan Nikita bisa ditelusuri melalui para followersnya. Cuitan di Twitter ini diduga ditulis Nikita di akun Twitternya ketika isu pemutaran film G30 SPKI ramai di perbincangan masyarakat. Akun Twitter yang diduga milik Nikita ini menuliskan kata-kata yang bernada menghina Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Menurut pengamat telematika Abimanyu Wahyu Widayat, tidak terlalu sulit untuk membuktikan asli atau palsu cuitan Nikita Mirzani. Cukup menelusuri para followernya yang mencapai 400 ribu lebih akun. Jika para semua follower Nikita menerima cuitan ini, maka bisa dipastikan cuitan itu bukan rekayasa. Follower namun jika hanya satu atau dua orang saja yang menerima dari ribuan follower, maka patut dipertanyakan. Akun dia, saya lihat ada 490 ribuan followers. Nah, kemudian dari sekian banyak followers, tentu juga tinggal dilihat menerima nggak informasi ini. Kalau sudah ada bukti beberapa menerima, dan kita bisa cek kan siapa aja followersnya kan. Nah, kemudian kalau kita cek ternyata pada menerima, berarti ini, message ini tidak rekayasa. Ya, tetapi kalau yang menerima hanya satu atau dua orang, sementara yang lain banyak yang tidak menerima, dan tidak menerimanya adalah pure, benar-benar memang tidak menerima, bukan menerima kemudian menghapus.